Intro Jejak pembantayan sadis terhadap ibu dan dua anaknya terekam jelas di dalam kabar korban. Sebelum mencoba menghabisi nyawanya sendiri, pelaku juga sempat mencuci barang bukti yaitu sebilah pisau berdarah. Dan berikut penelusuran tim Turnpike Crime di tempat kejadian perkara yang kami hadirkan dalam laporan khusus pembantayan sebuah keluarga. Pembantayan seorang ibu dan dua anaknya dilakukan sang kepala keluarga membawa tim Turnpike Crime mendatangi lokasi pembunuhan di perumahan Taman Kota Permai II, Kota Tangerang, Panten. Dua hari usai terbunuhnya Emma dan dua anaknya Nova serta TR, petugas Pores Metro Tangerang Kota menggelar olah TKP di lokasi kejadian. Di rumah sederhana inilah Emma dan kedua putrinya lebih dari 10 tahun tinggal bersama. Dan rumah ini menjadi saksi di mana pada Senin dini hari Emma dan kedua putrinya dihabisi nyawanya oleh suami yang sudah dinikahi Emma lebih dari 1 tahun lamanya. Dan untuk menceritakan detail dari tempat kejadian perkara, saat ini saya bersama pihak kepolisian dari Pores Metro Tangerang Kota melakukan identifikasi di rumah ini. Dan saya akan berbincang secara langsung dengan Kapores Metro Tangerang Kota yakni Kombes Hari Kurniawan. Selamat siang Pak Hari. Pak Hari bisa menjelaskan kepada kami Pak detail di mana saja kah informasi dari pihak kepolisian hingga akhirnya menggali informasi untuk menemukan pelakunya Pak. Awalnya ini rumah tipe 21, ini ada dua kamar mbak, jadi ini ruang utama dan di depan ini adalah ruang tempat tidur utama, ruang kamar tidur. Nah di dalam kamar tidur ini, ini ada nomor 1, 2, dan 3. Nomor 1 ini adalah posisi korban atas nama Emma ataupun ibu almarhum ibu Emma yaitu istri daripada tersangka. Nomor 2 di sana adalah posisi saudari almarhum Nova ataupun anak pertama dari ibu saudara Emma. Dan yang nomor 3 itu adalah almarhum mutiara, usianya 11 tahun, anak kedua daripada keluarga ini mbak. Nah ini posisinya pada saat kita temukan semuanya sudah berlumuran darah, kondisinya sudah meninggal di TKP, dan pada saat kita temukan posisinya antara nomor 1 dengan nomor 2 sedang berpelukan, sedangkan posisi yang nomor 3 saudara mutiara dalam posisi terlentang. Ini posisi sudah meninggal dunia. Sedangkan tersangka tidak ditemukan di ruang kamar utama ini. Posisi tersangka ada di kamar belakang. Mari kita tunjukkan di belakang. Ini posisi tersangka. Posisi tersangka kalau mbak bisa lihat ini. Ini nomor 10. Ini adalah kondisi di mana tersangka kami temukan. Ini ada kasur. Awalnya tidak berantakan seperti ini, ini kasur semua. Tersangka posisinya terlentang begini. Kondisinya terlentang. Kepala ada di sebelah tangan kiri saya. Dan tersangka berupaya untuk menutup pintu dengan kakinya. Mendorong posisi terlentang. Sudah berlumuran darah dan sudah sangat kritis sekali dengan luka di leher ataupun di tenggorokan dan di perut. Luka perut. Sedangkan nomor 9 ini kita menemukan belati. Di mana belati ini awalnya ada di dalam lemari. Ataupun sangkur sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan korban melakukan pembunuhan. Ini ada di dalam. Ini sudah ditumpuk di dalam baju-baju dan buku-buku dan dimasukkan dalam kaos. Sehingga awalnya kita sempat agak kesulitan mencari alat bukti petunjuk yaitu alat yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut. Nah selanjutnya di kamar selanjutnya yang di belakang ini. Di sini ada ember berisi air dan ada pakaian kotor. Di mana air ini keruh. Keruhnya ini adalah darah. Darah dan sebagian sudah kita ambil sempat untuk kita kirim ke laboratorium Borensi. Darah yang sempat darahnya apa? Ya. Ini darahnya masih kita nanti hasil dari laboratorium Borensi akan menentukan. Yang jelas ini adalah perkuatan penyesuaian kami. Itu memperkuat keterangan bahwa saudara Mukhtar EPD itu kita tetapkan tersangka. Salah satu hal yang menguatkan kami untuk menetapkan saudara Mukhtar EPD sebagai tersangka adalah di atas ini mbak, di loteng ini. Nah di loteng atas ini kami menemukan empat handphone dalam keadaan rusak dan sudah dibungkus oleh plastik oleh tersangka. Nah keempat handphone tersebut adalah file korban dan tidak jauh di loteng di atas handphone tersebut kami juga menemukan satu alat ataupun satu sarung pelindung daripada senjata tajam yang dipergunakan tersangka untuk melakukan aksinya. Nah itulah beberapa hal kami untuk memperkuat untuk menetapkan saudara Mukhtar EPD sebagai tersangka. Kemudian satu hal lagi yang kami menetapkan saudara Mukhtar EPD sebagai tersangka di mana dari hasil olah TKP yang kami temukan tidak ada satu barang berharga milik korban. Baik itu handphone, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 yang dijadikan sebagai motif tersangka untuk melakukan pembayaran, kesulitan pembayaran. Nah itu sekarang semuanya barang bukti tersebut ada di Polsek Jati Uwung Polres Metro Tangerang Kota. Untuk senjata sendiri yang digunakan pelaku berapa? Apakah cuma satu atau lebih? Ya senjatanya saat ini baru satu. Ya nanti setelah hasil penjadikan apakah itu berkembang atau tidak, yang jelas itu senjata utama yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan kegiatan aksi pembunuhan. Lalu dari hasil olah TKP, pihak kepolisian membawa barang bukti apa saja Pak? Ya barang bukti yang kami temukan diantaranya adalah Kendaraan roda 4 yang memang sebagai awal permasalahan sehingga terjadi cekcok. Yang kedua senjata tajam yang dipergunakan, pakaian kotor ataupun pakaian bercak darah baik milik korban. Yang keempat adalah kok ember ataupun yang berisi bercak darah. Dan handphone yang diduga milik korban ada 4 dan beberapa alat bukti petunjuk lainnya yang memang saat ini sedang dalam proses penyidikan kami di Polsek Jati Uwung. Terima kasih banyak Pak Hari untuk waktunya Pak Kasap, terima kasih banyak. Dan memang pemirsa hingga saat ini dari tersangka sendiri Mukhtar Effendi sedang masih kritis, masih dalam penanganan yang cukup intensif oleh pihak kepolisian dengan pengawasan yang cukup ketat di rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Dan akibat perbuatannya Mukhtar Effendi dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Dari Tangerang, Leni Hariani, Vicky, Turnback Crime, RTV. Tak hanya di Tangerang, Banten, seorang suami di Berbes, Jawa Tengah juga menghabisi nyawa istrinya dengan cobek serta memutilasi bayinya yang baru berusia 12 bulan. Kisah kejinya kami hadirkan di Turnback Crime sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!